Oke guys, ini kita lagi ada di terminal 3 Ini dari pintu 1 ya, pintu 1 itu biasanya 1 dan 2 itu untuk penerbangan internasional Cuma dia sebenarnya terintegrasi, jadi kalian masih masuk dari pintu mana saja Pintu 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti juga akan menyatu, bertemu Yang nanti dipisahkannya setelah check-in, kita masuk satu ke kiri, satu lagi ke kanan Ke kiri untuk penerbangan internasional, satu lagi untuk ke domestik Di sebelah kiri ini ada priority check-in, tapi kayaknya ditutup Gak beroperasi, tapi nanti kalau misalnya perlu mungkin nanti dibuka Terus, area-area komersial yang kita kasih lihat ini ada Family Mart Dari sisi barat ke timur ya Ini kita coba intip, ada Family Mart Ini ada AW, batik kris, lojel, parang kencana Kemudian ini travel and accessories, ada Caliber, Ager, Body Pack, Export Dan lain sebagainya Ini ada Mushola, Upper Lunge, Coffee Boy, Mocha Nanti ke bawah ke kedatangan internasional Nanti di bawah ke kedatangan internasional sampai lantai mezanin Ini protip itu Pak Perlan, Polo Ini lojel, tas, batik kris AW, ENW ya Koi Ini kalau misalnya kalian perlu wrapping, ada secure Terus toleju Gak tau sih bacanya apa Ini bacanya toleju Nah ini A, B, C, D, E, F Itu semuanya counter check-in Counter check-in untuk semua penerbangan yang ada di terminal 3 Nanti kalian tinggal baca aja Garuda, First Class, dan lain sebagainya Dan ini Eat and eat Eat and eat to go Ini penerbangan internasional Kalau misalnya kalian mau penerbang internasional Setelah check-in Masuknya ke sini Berangkatan internasional Nanti di dalam itu adalah pemeriksaan paspor Sebelum masuk ke ruang tunggu Di ruang tunggu nanti banyak Apa namanya Banyak Di ruang tunggu nanti Di ruang tunggu nanti banyak Duty free, duty free Sama kafe-kafe juga Ini Monami Jajanan Kue Indonesia Ini kalau misalnya kalian Pengen balian pajak Terus ini Jaka Mifi Kalau misalnya kalian perlu Koneksi Ini juga sama Skyrom Biasa internet Ini kafe-kafe nya Ada Delico Terus Real 4G dari Telkomsel Kalau misalnya perlu Internet koneksi Internet juga Di sana juga Ada informasi seputar Praveloka Terus Toilet Terus Di drinking water Air minum Ini ada bakar gin Peace post cafe Money changer Nah kalau misalnya Kalian perlu money changer Gak dapat di bawah Kalau misalnya Kalian gak mau nukar di bank Di bawah Kalian bisa masuk ke Ruang Keberangkatan Itu nanti ada ketemu Money changer Di bagian belakang Dari Get B Apa Counter check-in B Nah kalau misalnya Pengen makan lagi Yang lain ada saburi Sabu ekspres Kalau makanan lokal Itu ada sate khas nayan Cuma biasanya Sate khas nayan Itu agak rame ya Jadi Ada white process White thing list Ini lagi rame Orang mau Haji Eh mau umroh Sate khas nayan Ini money changer Dari bank BNI juga Mandiri juga Jadi Sebenarnya sama di bawah Sama di atas Juga bisa money changer Terus Ini juga Kuliner lagi Kuliner lagi Ini ada para destinasi Unti ani Unti ani Marugami udon Dari bank Dari bank Dari bank Oke, itu tadi ABC, DEF, jadi ada 6 grup di ABC itu untuk Internasional, DEF, untuk domestik, di tengah-tengah ada Air Force Digital Loans atau Informasi, terus masih di area komersilnya, nah ada Barker King, Old Town Coffee, coffee, kemudian lapis-lapis bulu medan, peju, bakmi GM, roti unyil, sampai ke sana ada Solaria, Cap Tuan, Roti O, Starbucks juga, dan banyak lagi. Oke, that's all ya, semoga bermanfaat di area komersilnya, sampai juga kita muter-muter, kita mau santai-santai dulu lah, mau ngecas baterai, dan lain sebagainya. Oke, that's all, semoga bermanfaat. Ini Krispy Krim, masih kita lanjut aja lah, sampai 10 menit ya guys, ada satu menit lagi. Ini, ada Cap Tuan, Rezo, Roti O, toilet lagi, sebelah sana ada Cafetaria juga, ada semacam minimark juga. Oke, jadi, area-nya luas banget ya. Oke, that's all, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Kalau misalnya kalian penerian yang ditanyain, boleh. Ketika kita tanya-nya, kasih komen di bawah. Semoga saya bisa membantu kalian untuk memudahkan kalian yang datang dari luar maupun yang hendak pergi ke luar. Oke, that's all, semoga bermanfaat. Bye bye. Terima kasih.